Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Pacific Front, di mana saya berbicara dan berbicara perusahaan militer dan berita terbaru tentang program penyelamatan, terutama untuk perusahaan indonesia. Kali ini, kami tidak akan berbicara tentang pesawat, tetapi sebuah pesawat. Dan topik yang saya ingin berbicara adalah truk militer. Mengapa penting memiliki hanya satu keluarga truk untuk pesawat Anda? Kami juga menemukan kemungkinan yang setiap konfigurasi bisa memberikan. Selanjutnya! Selain itu tidak terlalu populer seperti pesawat dan pesawat. Truk militer adalah pengguna setiap operasi. Dari penyelamatan penyelamatan dan penyelamatan kembali. Untuk mengambil truk, tank, dan perusahaan perusahaan dari dan ke arah operasi. Ini juga dipergunakan sebagai platform penyelamatan atau platform penyelamatan. Setiap misi memiliki truk militer sendiri yang berbeza. Dari ukuran yang berbeda dan apa yang harusnya menangkap. Truk militer yang berbeda dari penggunaan tank. Truk penyelamatan berbeda dari penyelamatan. Truk militer yang berbeda dari penyelamatan artileri. Dan sebagainya. Jadi apa masalahnya? Anda mungkin tanya. Masalahnya adalah, ketika Anda memiliki truk tersebut dari, let's say, 3 atau 4 pekerjaan berbeda. Untuk memiliki misi yang berbeda, Anda akan menjadikan sebuah penggunaan logistik dan penyelamatan. Dan jika Anda memikirkan ini bukan masalah besar, Anda salah. Mari saya memberikan beberapa contoh. Anda memiliki tiga truk yang berbeda dari perusahaan A, B, dan C. Setiap dengan engine, transmisi, dan perusahaan. Apabila truk A terbuka, bisa diperlukan perusahaan dengan truk B? Saya betul tidak. Atau, ketika transmisi dari truk B terbuka, bisa diperlukan transmisi dengan truk C? Sudah tentu, jawabannya masih tidak. Sekarang, bayangkan masalah ini x 10.000 truk. Beritahu saya jika ini bukanlah malam. Dan ini akan menyebabkan dalam penyelamatan yang tinggi dan penyelamatan operasional. Tentu. 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 Ini masih masalah di TNI atau TNI di seluruh bantuan. Mereka menggunakan terbuka 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 terbuka. Bagaimana saya merasakan? Sampai. Hanya menonton perusahaan militer di Youtube. Meskipun menekan, memiliki terbuka 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 tidak akan menjadi ekonomi dan efektif dalam seluruh bantuan. Ini akan menjadi kelihatan kelihatan untuk TNI jika mereka tidak menandarikan semua truk itu di inventori mereka. Jika kita melihat Australia, Jerman, Amerika, atau semua rakyat modern hari ini, kita bisa melihat similisasi di truk mereka. Mereka menggunakan hanya satu keluarga transportasi logistik untuk semua perlukan mereka. Konsep keluarga transportasi logistik, atau FLTV, adalah satu tipe truk yang memiliki beberapa varian yang tinggi, yang tinggi berkomunilitas, bisa lebih tinggi seperti 80%, dari 4x4 hingga 10x10 atau lebih. Untuk menyelesaikan semua perlukan militer dan perlukan. Perlukan. Perlukan ketika seseorang memiliki pesawat FLTV, tentu saja, penurunan waktu dalam latihan personil dan penyimpanan, penurunan kosan pada produksi dan bahwa ekonomi skala, dan penurunan keperhatian operasional dan efisiensi, sebabkan bahwa 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 operasional. Berdasarkan apa yang sudah kita lihat dari negara lain, kita bisa menunjukkan formula FLTV sendiri. Pertama, memaksimalkan komunitas platformnya. Desain kabin yang sama, casus yang sama, bagian yang sama, dan sebagainya. Kemudian, modularity. Untuk memastikan keperhatiannya bisa memodifikasi dengan cepat dan cepat untuk setiap misi. Dan yang terakhir adalah potensi penurunan. Apa yang saya maksudkan dengan ini adalah, keperhatian saat ini harus mempunyai kuat dan ruang untuk memperoleh keperhatian masa depan. Menurutkan platform untuk selalu mengadap dengan pelajaran yang berubah. Komunitas, modularity, dan potensi penurunan. Ingatkan tiga formula ini, guys. Karena saya akan menyebutnya banyak dalam video selanjutnya. Dengan semua yang terdapat, mari kita lihat apa varian ini mungkin bisa melakukan. Biasanya, varian 4x4 ini digunakan sebagai trup atau transportasi kargo. Tapi saya cukup pasti bisa ditentukan menjadi karir ke medium motor, roket multi-launch, atau AA Guns. Dengan kerja ekstra, ia bisa melakukan lebih banyak misi dan membawa pelajaran yang lebih tinggi. Bukan hanya untuk mengambil trup dan kargo, tetapi juga artileri self-propelled seperti C-SAR, roket launchers seperti HIMARS dan ASTROS-2, atau gun trucks untuk operasi penurunan. Jika kita melihat pelajaran militer di seluruh dunia, kita akan melihat beberapa kuat yang kuat seperti Panzer M1, Patriot Misal, dan Nemo Mortar yang juga menggunakan platform 8x8. Yang terakhir adalah sistem penurunan yang menarik. Patria berhasil menarik dengan solusi yang mudah dan berkembang untuk menggunakan konten komersial sebagai sistem penurunan di platform 8x8. Topik yang akan saya cakap tentang dalam lebih detail dalam video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe ke channel saya, dan menolong bell notifikasi, supaya Anda tidak akan terlepas. sempurna untuk platform perhubungan, platform logistik, platform perhubungan, platform perhubungan, platform perhubungan, radar medis, atau sebagai platform perhubungan untuk transporti perhubungan. Itu hanya beberapa kemampuan yang saya bisa menikmati untuk sekarang. Lagi, ini bisa dipadaptasi kepada peralatan misi. Akhirnya, saatnya untuk Indonesia berinvestasi dalam pembangunan dan penyakit TV. Cara yang paling cepat adalah menunjukkan produksi dengan syarikat luar biasa seperti yang kita lakukan sebelumnya. beberapa syarikat perhubungan sudah membuat syarikat TV sendiri atau konsep yang sama. Oskolz, Rainmetalman, Tatra Truck, Iveco, semuanya dengan rancang perhubungan sendiri. Jadi, Pembangunan Indonesia dapat mengambil semua rancang perhubungan itu dari semua rancang perhubungan. Dan menggantikan dengan rancang perhubungan dan modern yang baru dan modern. Dengan jumlah personil dan terhubungan yang sangat cepat yang mereka harus melindungi, akan menerima TNI banyak. Pertanyaan hari ini, mana syarikat yang akan sempurna untuk mencapai tempat ini? Rainmetalman? Oskos? Tatra? Atau Anda mempunyai pilihan yang berbeza? Beritahu saya di kolom komentar di bawah. Jika Anda suka topik militer seperti ini, silahkan lihat video saya lain di sekitar skrin, atau langsung di channel saya. Dan jika Anda suka video ini, tolong tinggalkan like. Jika Anda tidak, dislike. Subscribe untuk lebih banyak, dan sampai jumpa di video selanjutnya. observam smooth today. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa kay Butterjay,